Bagaimana itu sih prosesnya? Proses verifikasinya seperti apa, Mbak? Nah, proses verifikasi itu, kan dia itu saat kita apply data flow itu, Mas, itu ada dua cara. Ada regular service, itu biasanya 35 hari, satu bulan lebih. Ada yang express, Mas, itu 14 hari. Ya, bayarannya yang berbeda ya, Mas. Selain waktu, ya 14 hari itu lebih mahal ketimbang dengan yang 35 hari. Oke. Nah, verifikasi, tapi mau kita pilih express atau mau kita pilih regular, itu verifikasinya sama ya, Mas. Dia akan double verifikasi, kayak HP, Mas. Ya, HP kalau email kan double verifikasi. Nah, ini juga sama. Jadi, verifikasi pertama adalah verifikasi via email. Oke, kalau untuk paspor itu lewat ya, karena dia cuma scanning aja selesai. Nah, kalau STR itu, data flow akan memverifikasinya cuma lewat web. Karena kan KTKI ada website-nya dan dia bisa masukin nomor kita, ceng, tampil nomor kita selesai. Aman. Kalau STR, tidak perlu berterima kasih tentang. Nah, yang verifikasi selanjutnya, yang Indonesia, 75% bermasalahnya di pengalaman kerja. Verifikasi pengalaman kerja. Oke, Mas. Nah, kenapa pertama? Verifikasi pertama adalah verifikasi via telpon. Bagaimana cara mereka verifikasi? Jadi, walaupun data flow ini adalah punya internasional, mereka memverifikasinya pakai bahasa Indonesia. Karena sebenarnya ada di delegasikan, ada yang dari Indonesia, tim Indonesia itu ada, Mas. Jadi, dia akan telpon, halo, misalnya nih, kita bekerja di, pengalaman kerja kita di sebuah rumah sakit. Dia akan telpon, halo, selamat pagi rumah sakit ini. Kami dari tim data flow Indonesia, ingin memverifikasi apakah benar saudara imam pernah bekerja di rumah sakit Anda. Dari tanggal ini ke tanggal ini. Nah, biasanya rumah sakit yang, maksudnya yang bertanggung jawab itu, walaupun sudah nggak bekerja, itu akan tetap memverifikasi. Oke, sebentar, kita akan sambungkan dengan bagian kepegawaian. Atau bagian HRD atau bagaimana. Clear. Let's say clear. Oke, memang benar bahwa saudara imam memang bekerja di rumah sakit kami dari tanggal ini, tanggal ini. Terus, dia akan ada verifikasi kedua. Nah, verifikasi kedua ini pihak email, mas. Nanti akan dikirimkan email, foto pengalaman kerja kita, terus dikirim ke kita, terus dikirim ke rumah sakit pengalaman kerja itu, terus di situ emailnya itu kurang lebih bunyinya begini. Kami dari tim data flow Indonesia ingin memverifikasi pihak email, apakah benar, bla, bla, bla. Nah, nanti dari rumah sakit akan membuat kayak surat pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, saya misalnya siapa? Yang memberikan tanda tangan siapa? Apakah direktur? Apakah bagian kegawaian? Itu terserah mereka ya. Tidak harus wajib siapa. Pokoknya ada jawaban. Jabatan apa? Apa kepala ruangan kah? Apakah direktur kah? Apa bagian kegawaian? Dengan ini menyatakan benar bahwa nama imam ini, ini, ini memang bekerja dengan kami dati tanggal ini, tanggal ini. Terus di situ ada beberapa pertanyaan ya, mas. Misalnya apakah dia bekerja part time atau total di rumah sakit itu, itu sesuai yang terjadi aja, itu sebenarnya jawabannya itu gampang. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu gampang menjawabannya. Baru itu harus cap basah, mas ya. Cap basah, tanda tangan, foto, baru dikirim kembali ke lewat email. Nah, mas. Kasusnya yang terjadi adalah, satu, tadi saya bilang, pengalaman kerja emailnya sudah tidak aktif. Jadi saat di email enggak nyambung. Enggak nyampe. Satu. Kedua, kadang-kadang mereka saat di email enggak dibalas, tapi pas di telpon itu mereka, apa, pas di telpon mereka itu kita jawab, mereka jawab, tapi pas di email enggak di ini. Data flow itu akan home visit, mas. Akan didatenginya rumah sakit itu kalau di tengah kota ya. Didatengin banget sama dia. Didatengin, jadi nanti dikasih langsung kertasnya. Seperti itu. Nah, itu. Yang susah itu, mas. Yang top suratnya enggak jelas tadi. Udah enggak ada nomor telepon. Emailnya enggak aktif. Ayo. Itu yang agak sulit. Nah, jadi kadang-kadang mereka bilang, aduh, Bu Begisah itu udah dua bulan loh, belum selesai-selesai data flow-nya. Sebenarnya bukan belum selesai. Verifikasinya itu, dia itu ngambang pengalaman kerja. Nah, itu enak kalau dia cuma dibuatnya, oke, di pendingnya. Nah, kadang-kadang mereka kalau yang kebetulan yang nge-handlenya bukan orang yang tipikal sabar atau dia memang bukan orang, kadang-kadang juga orang luar yang dapat ya. Langsung di-reject. Itu dia males, mas. Langsung di-reject sama dia. Padahal misalnya gini, memang dia bekerja loh di bidan praktek itu. Ternyata bidan itu cuma nulis kayak kita mau surat pengantar ke mana, kayak gitu. Enggak ada kop suratnya, segala macam. Itu. Jadi seperti itu, mas. Solusinya apa itu, enak? Yang seperti itu, tuh? Solusinya adalah saat kita mau apply data flow, si anaknya itu suruh perbaikin dulu pengalaman kerjanya. Oke. Harus ada email, harus ada kop suratnya. Iya. Saya suka kayak gitu. Saya suka kayak gitu. Atau kalau misalnya ngotong bubeki saya ini, saya cek. Oh, enggak bisa pengalaman kerja. Kamu harus diperbaikin. Kalau enggak, kamu akan di-reject. Udah. Ternyata dia, entah bagaimana dia coba ke tempat lain. Dan ternyata apa? Bermasalah. Saya itu sebenarnya bukan mikirin apa. Saya takut dia bermasalah. Sebenarnya kalau mau ini kan, itu bukan urusan saya. Saya cuma nge-apply-nya aja. Tapi kan karena saya perawat, saya tahu ini bakal bermasalah ini. Dengan kop surat kamu ini aja, kamu udah, saya udah ngeliat ada permasalahannya ke depan. Nah, jadi perhatikan baik-baik buat adik-adik yang bekerja. Kalau buat pengalaman kerja, pak laring ya. Pastikan itu di atasnya itu kop suratnya jelas. Nomor teleponnya jelas. Kalau misalnya nomor teleponnya sudah enggak aktif, coba kamu telepon dulu. Jadi kalau saya biasanya, mas, kalau yang jelas-jelas. Kecuali kalau misalnya memang kita, kadang-kadang kita, mereka juga pinter nih orang data flow. Kadang-kadang misalnya, kalau yang memang dia selaten, kita ketemu sama. Karena orang data flow ini kan bukan satu, mas. Banyak. Jadi, paling enak kalau ketemu yang telaten, mas. Yang sabar. Jadi kalau dilihatnya enggak ada, dia ngeceknya lewat apa? Lewat Google Business, mas. Jadi kalau Google Business, kalau orang tersebut kan, ini kan namanya usaha nih. Bidang praktek itu kan usaha. Praktek ngandiri, usaha. Dokter praktek juga usaha. Saat di Google Business nampil, udah di-acet sih masalah dia. Oh, gitu ya? Nah, susahnya udah tinggalnya, enggak ada di Google Map. Ya, enggak ada surat. Nah, itu bermasalah banget ya. Saya tidak mengecilkan hati adik-adik yang di daerah ya. Saya tidak mengecilkan hati kalian. Tapi, saya mau ke depannya, kalian lebih aware soal itu. Lebih tahu, oh, begini loh. Saya tidak bilang bahwa, ah, kamu enggak boleh nih, karena pengalaman kerja kamu di daerah. Bukan, bukan. Not like that. Oke, saya mau kamu lebih spesifik banget ya. Detailkan banget soal itu. Itu verifikasi pengalaman kerja mas. Jadi, kadang kalau udah, kuncinya itu cuma di pengalaman kerja biasanya. Nah, kalau untuk kampus ya, kampus ada kampus yang memang dia, ini kita kembali ke mindset ya. Mindset dosen di Indonesia, mindset kampus di Indonesia. Apalagi saat ini saya suka, saya senang banget, karena baru-baru ini, yang saya tahu bukan baru-baru ini sih, dari berapa tahun, dua tahun ini rasanya saya dengar, bahwa akreditasi kampus itu sangat dipengaruhi oleh alumni. Jadi, kalau dulu mas, saya ingat waktu dulu, pas verifikasi kampus, itu teman saya itu ada yang kampusnya tidak mau verifikasi. Karena mereka bilang, untuk apa? Kami kan enggak dapat apa-apa dari sini. Kan jahat mas. Akhirnya kan dicoret dia. Nah, kalau ini enggak, jadi nanti verifikasi kampus itu akan sama mas, dia akan telpon, benarkah misalnya saudara Becky ini, alumni kalian, nanti kampusnya akan jawab, ya benar, berikut kami kirimkan via email, terus dia verifikasi via email, tanah tangan, cap, terus foto, terus dikirim. Selesai mas. Biasanya mereka ngirimnya lewat WA ya mas, verifikasi yang via emailnya, kalau misalnya kontak personnya, yang nomor itu tuh berbentuk mobile ya, biasanya mobil number, dia, apalagi kalau ada WA-nya, itu biasanya mereka lewat WA. Tapi kalau enggak, mereka misalnya direct line, itu mereka akan langsung telpon. Seperti itu. Kalau kampus-kampus, kalau sekarang sih, nah, satu lagi mas, saya lupa. Kalau kampusnya merger, atau kampusnya nih, dari Akper, ganti nama nih, enggak, namanya sama mas, tapi dia dari Akper jadi Stikes, atau dari Stikes jadi Ikes, atau dari Ikes misalnya berubah jadi universitas. Itu ingat baik-baik untuk minta suratnya ya, adik-adik ya, minta suratnya, surat bahwa pernyataan memang itu terdaftar, bahwa memang itu benar berubah dari nama ini ke ini. Ada ya suratnya. Berarti ada surat tambahan gitu ya. Iya, karena itu akan ada penambahan dokumen, dan penambahan duit juga. Oke mas, per dokumen itu ada tambahan duitnya. Oke, berarti nanti ini, banyak jatuhnya ini ya, angkosnya. Ntar, kita bahas nanti angkosnya. Terakhir, kalau kita kasih tahu sekarang, udah enggak jadi ngurus data flow nanti. Enggak, kalau, mas, data flow itu, di mahal-mahalin itu, enggak bakal lebih dari 5 juta ya mas. Gaji di luar negeri itu, di atas 10 juta aja lah. Cuma satu bulan gaji ingin nyampe mas. Kecil gitu ya? Oke. Kecil. Di Indonesia, itu 5 juta itu gede. Kalau di luar negeri, enggak. Iya, masalahnya kan, belum gajian. Bukan mas, masalahnya, gaji di bawah UMR. Iya lah. UMR paling gede mana mas? Jakarta. Berapa? 4,4 kalau enggak salah. 4,4. Cukup lah untuk ngurus data flow? Enggak cukup mas. Enggak cukup mas. Kalau dia, stikersnya merger, terus lagi, ada namanya cuma satu, itu bisa-bisa lebih dari 5 juta mas. Semoga, jangan ada yang nasibnya apes kayak gini ya. Udah stikersnya, udah kampusnya, ganti nama ya, terus nama cuma satu di paspor, aduh, bahaya sekali itu. Mahal itu mas. Oke, oke, lanjut, lanjut. Oke. Oke, jadi, ya itu, sangat detail sekali penjelasan dari Mbak Beke ya, tentang data flow. Jadi, tapi pengen lebih jelas lagi, apa yang perlu diperhatikan ketika ngurus data flow ya? Jadi, termasuk format dokumen itu seperti apa, jimbek, PDF, harus di-scan, atau bisa cukup di-foto, kayak gitu Mbak. karena itu juga salah satu faktor yang penting. Ya, jadi gini, sebaiknya, sebaiknya, untuk paspor, ya, itu yang dipotokan, dia kan ada lembar pertama ya mas, kan ada lembar pertama, pas kita buka kan dia, ada dua lembar ya, paspor itu pas kita buka. Nah, di crop itu, foto yang lembar atasnya itu, yang gak ada tulisan apa-apa, yang gak ada itu, crop aja mas, buang, cuma bagian yang ada tulisan aja, yang ada nama, nomor, nomor, nah itu aja yang di-crop, dan itu bentuknya JPEG. Oke, cropannya JPEG gitu ya, oke. JPEG, kalau paspor. Terus, yang lainnya, seperti jazah, STR, sama transkrip, bukan transkrip, nah apa, pengalaman kerja, itu tiga-tiganya bentuk PDF aja. PDF. PDF, kalau mau di-scan, bagus, tapi kalau gak di-scan, gak apa-apa, cukup di-foto, tapi kalau bisa, fotonya pakai HP yang ada, apa, ada, ada scan-nya mas. Jadi, dia pakai foto HP, tapi di, yang modal scan, ada kan aplikasinya itu, ya. Jadi itu aja. Harus beli HP yang keren berarti? Enggak juga mas, ini HP murah loh mas, cuma logonya aja yang keren mas. rawat Indonesia mendunia, masya Allah. Promosi dia iklan lewat mas. iya gak apa-apa. Jadi, ada mas, jadi ada. Atau dia bisa dipoto, tapi usahakan di tempat yang pencahayaannya terang, karena, pas kita verifikasi, pas kita apply itu, itu mesinnya itu auto baca. Jadi, kalau ini gak jelas, nanti kita juga yang akan bermasalah ke depannya. Bukan soal, kita mau asal nge-play ya, nanti gak kebaca sama sistem. Nah, itu yang bahaya. Oke, jadi intinya, apa, paspor, JPEG, kemudian kemudian yang lainnya, PDF. Dan saya sarakan lebih baik di scan gitu ya, jadi kualitasnya memang bagus gitu. Karena ada komplain juga di teman di Saudi, karena kan kemampuan moto orang juga gak, itu kan gak bagus, ada yang ada blood, ada tabur kayak gitu. Saya sering mas, saya bilang, Dek, kirimin saya itu, foto paspornya. Eh, itu dipoto paspor sama dia, diginiin tok, spread. Aduh. Iya, lain kan kalau kita foto selfie, 20 kali dilenggulang sampai the best. Nah, itu juga, untuk, dokumen persiapan data flow harus yang terbaik. Jadi, disarankan menurut saya itu di scan gitu ya. Oke. Ini panjang ini nanti 2 jam gak selesai. Yang jawabnya terlalu detil. Ya, itu di detail aja kayak gitu aja, gak nyambung mas. Karena data flow itu gak terlalu familiar sama perawat Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Sangat detail sekali. Dan semoga ini bermanfaat ya. Dan itu teman-teman bisa jelas. Oke, oke. Mari kita buka saldo akhirat mas. Lanjut, lanjut. Iya, setelah kita tahu bahwa kita harus, apa, men-scan data flow awak, dokumennya dengan baik, dan terbaca ya oleh komputer. Nah, sekarang kita tanya nih, berapa sih biayanya itu? Per lembar atau per paket, atau seperti apa tadi? Ada yang reguler, atau yang cepat, VIP, kayak gitu. Silahkan, mas. Per paket mas. per paket. Kalau untuk Indonesia, kalau Saudi Arabia, itu 800 Saudi real. Itu kisaran 3.200.000, 3.500.000, kurang lebih seperti itu. Dengan catatan, itu yang kita apply, itu cuma STR, pengalaman kerja, sama ijazah. Oke, mas. Kalau ada penambahan kayak tadi, tambah 300 Saudi real, mas. itu kalau data flow untuk Saudi Arabia. Nah, kalau untuk Qatar, itu 1.100, mas. Lebih mahal. Ya, 1.100 Qatar real. Kalau Emirat berapa, mas? Sekitar itu juga sih, sama. Sama ya? Ya. Enggak, kalau Qatar kan lebih mahal. Qatar lebih mahal. Nah, kalau Kuwait, mas. Kuwait gak pakai data flow ya, mas. Kuwait pakai data check. Dan itu lebih mahal. Kalau gak salah, sebentar. Saya lupa kemarin Kuwait itu. Karena saya, minggu kemarin saya, itu mutak-mati data check, mas. Oke ya. Ini jadi, info terbaru, baru-baru ini. Kuwait dulu itu, belum, melakukan data flow juga. Dan ini yang terbaru, ternyata ada yang baru ya. Data check. Data flow itu punya Amerika. Kalau data check itu, kalau gak salah ya, mas. Dubai. Ini punya Dubai. Punya Dubai. Data flow itu punya Dubai. Dengan cabang. Data flow itu punya Amerika, tapi kalau untuk Timur Tengah, nyabangnya di, beratabesnya Dubai punya, mas. Oh gitu. Cabangnya di Dubai, katanya ada 200 negara. Cabang. Betul, betul. Jadi dia untuk Timur Tengah, dia database-nya Dubai, tapi ownernya, ini dia. Oh, iyalah. Ini kapan-kapan kita bikin itu, data flow Indonesia. Kita buat agensi, data flow Indonesia aja, mas. Tapi memang, sahamnya harus gede, mas. Saya udah, udah nyoba. Bisa gak ya, jadi agensi data flow di Indonesia, biar adik-adik perawat itu, gampang ternyata, saya harus cari investor ini. Untuk jadi ini. Akhirnya, yaudahlah cukup di belakang lain. Bayar, bantu semampu saya aja. Oke. Kalau untuk data cek, lebih mahal ya, mas. Kalau data flow itu, kisaran 3 juta setengah, ya. Kalau data cek itu, kisaran 4 juta setengah, atau 5 jutaan, mas. Oke. Ya, sama kayak Qatar, lebih mahal. Qatar ini malah di angka 6 jutaan, kalau gak salah. 1.100, sebentar, mas. biar, biar jadi gambaran buat adik-adik, ya. 1.100 Qatar real, itu 1 real itu, nah, itu 4 juta 730, mas. itu untuk Qatar, data flow Qatar. Kayaknya di Dubai, Abu Dhabi juga sama seperti itu. Sekitar 1.100, 1.200, gitu. Oh, oke. Oke, jadi jelas. Saya pengen klarifikasi lagi, jadi per paket gitu ya, kalau ada tambahan dokumen, per lembar, atau tambahannya itu, seberapapun, per lembar, mas. Per lembar gitu ya. 300 Saudi real. Kalau Qatar, saya gak paham berapa, tapi perasaan gak bakal jauh-jauh beda. Oke, jelas, jelas. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bisakah kita ngurus sendiri, atau harus melalui jasa agen? Bisa, mas. Resikonya apa? Coba, silahkan. Nah, kalau ngurus sendiri, itu bisa, mas. Sangat bisa. Ya, sangat bisa. Nah, resikonya, saya gak usah cerita resikonya apa ya, mas. Tapi saya akan cerita bahwa, di Indonesia, saat kita mau ngurusin STR, kita apply-nya pakai apa? Pakai bahasa Indonesia ke KTKI. Bener gak? Itu pun banyak joki di Indonesia. Kenapa? Karena sering salah, mas. Betul. Oke, dan ini data flow, all are in English. Jangan minta ada bahasa Indonesia di situ. Di situ dimensi benar-benar. All English language. All. Ditulisnya all. Semua harus dalam bahasa Inggris. Jadi, resikonya cuma di situ. Resikonya cuma di situ. Takutnya, saat dia salah apply, salah masukin input data, itu akan berimbas dengan verifikasi. Saat dari input data aja salah, verifikasinya akan sulit. Tapi sebenarnya, kalau dia mau lakukan sendiri, bisa juga. Cuma memang harus ada mentornya, biar dia gak asal masukin. Itu. Kalau saya sih, sarannya sih, dia urusin diri oke, tapi kalau misalnya mau minta diurusin juga, misalnya khawatir ya. Paling juga, ingat baik-baik. Saya kan udah kasih tahu tuh, gambarannya. Itu, kalau mau buat data flow itu, bayarnya aja sekitar, udah sampai di angka 3.500.000an ya. Nah, kalau mau ngurus data flow, baiknya, itu jangan data flow-nya aja mas. Bagusnya, minta langsung paket. Biasanya, ada agen, atau kita, ada orang yang akan, kalau kayak kita aja ya, kalau saya, biasanya saya yang paket, kecuali kalau anaknya udah di Saudi. Saya gak ini, saya cuma minta dia bantu bayar untuk data flow-nya, sekitar 3.500.000an ini. Nah, kalau untuk, kalau, biasanya kalau untuk Saudi. Jadi, kalau yang dari Indonesia, dia bagusnya mintanya langsung paket mas. Jadi, dia dokumennya langsung minta translate, dan langsung legalisir, langsung di data flow. Nah, itu kisaran 5 jutaan, kalau gak salah, 5 juta apa, 6 juta sekitar itu. Tapi, itu udah semua mas. Jadi, dokumen dia udah ready, udah di verifikasi, dan udah ready untuk go international. Karena udah dilegalisir oleh 3 kementerian. Iya, ini tadi saya lupa nih. Ini, dokumen yang, dimasukkan, disubmit ke data flow, itu yang sudah di, translate, dan di legalisir gitu kan ya. Enggak juga mas. Enggak juga. Enggak. Jadi gini, pas kita apply, itu bisa yang dalam bahasa Indonesia mas. Oh gitu. Itu data harus sesuai. Karena kan itu verifikasi nanti orang Indonesia juga di awal. Nah, kenapa kita kadang-kadang memang mengwajibkan untuk di translate, biar nanti saat dia, karena kan verifikasinya ini kan verifikasi di Indonesia secara internasional, nanti di, oke, saya cerita Saudi aja dulu ya mas. Nanti di Saudi, dia akan berhadapan dengan Mumaris. Mumaris ini akan cek semua dokumen kita, tapi yang sudah di translate. Oke, masuk ya. Ya, sudah di translate. Jadi, biar anaknya juga, enggak, 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 apa ya, apa ya bilangnya itu, enggak, enggak kagok, enggak kaget, oh ini yang di translate, yang mana. Nah, itu semua sudah kita translate, sudah di legalisir, jadi pas ditanya Mumaris, mana dokumen yang untuk pengalaman, nanti mereka akan, mereka itu cuma ngelihat mas, mana data plonya. Kita kasih, nomor data plonya, mereka cek, ternyata green, ya, baru mereka lihat, mana pengalaman kerjamu, ditunjukin, ini pengalaman kerjanya, mana data, apa, ijazahnya, ini ijazahnya, dan semua sudah dalam bahasa Inggris. itu mas. Oke, oke, mantap, mantap, master ini, jadi untuk teman-teman ya, kalau, bingung-bingung ngurus STR aja, fail, susah, gagal, ini beliau pakarnya, siap membantu. STR itu aja banyak joki, mas, untuk apply-nya itu, karena, saya aja ya, mas, saya jago ngurusin data plonya, maksudnya, astagfirullahaladzim, maksudnya bukan, bukan takabur ya, maksudnya, saya biasa ngutang-ngatik data plonya, itu saya ngurusin STR saya, baru-baru ini, itu mulai kepalik salah mas. Nah, itu juga, bukti, best evidence. Oke, oke, teman-teman lah, pokoknya, jangan pusing-pusing, kasih aja ke, Mbak Becky, recommended it, dan beliau adalah satu-satunya, kayaknya perawat di Indonesia, yang, pengalaman di luar negeri, mengerti seluruh beluk, data flow, dengan benar, dari, sampai ke akar-akarnya. Masih belajar mas, masih tetap belajar, karena data flow itu, kalau yang diperbarui, di 2022 awal mas, jadi ada beberapa yang berubah, itu saya mulai pelajari lagi. Oke, kalau dulu, 2021, satu nama itu gak ada masalah mas, ternyata di 2022, itu satu nama dipermasalahkan, ada letter yang harus kita tanda tangan, sama adiknya, harus kita print, terus ditanda tangan sama adiknya, terus harus ada di foto, lembar kedua paspornya, itu di aturan di 2022 mas, baru masuk. Jadi, data flow itu sebenarnya di upgrade terus mas. Oke. dia upgrade inilah, walaupun kita memasukkan data flow number, atau client reference number, data flow kita itu, mesti kita gak bisa akses. Kenapa? Aksesnya cuma satu-satunya, pihak email. Nah, adik-adik itu, gak teliti dengan email. Tahu emailnya, lupa passwordnya. Tahu emailnya, ingat passwordnya, udah kagak aktif. Itu kan, sedih banget mas. Hilang dah nguap, 3 juta setengah. Buat baru. Oh iya, oke oke. Ingat ini, munggu saya ingat, saya gak punya tulisan, gak punya pulpen. Kalau hasil terakhirnya, negatif data flow, kita bisa apply lagi. Nunggu mas. Sampai kapan? Kalau gak salah, saya gak tahu kalau aturan terbaru ya. Kalau gak salah, nunggu sampai, 3 tahun apa, 5 tahun ya lupa. Duh, berarti resiko tinggi ya. Kalau salah, berarti gak main-main ini ya. Banget mas. Banget. Deportasi loh. Data flow red, itu deportasi. Data flow yellow, masih query mas. Masih antara masuk sama enggak. Query itu dalam arti, ada dokumen dia, salah satu dokumen dia, cuma bisa diperifikasi via telepon, tapi tidak bisa diperifikasi via email. Biasanya itu yellow. Oke, oke. Tapi kalau yang gak bisa diperifikasi sama sekali, ya itu aku bilang, pengalaman kerja. Pengalaman kerja, itu gak bisa diperifikasi sama sekali, kalau misalnya itu, itu otomatis red, mas. Red berarti kita nunggu sampai data flow itu expire dan segala macam. Nah, cuma ada juga apa istilahnya, kita buat data akun baru atau kita delete akunnya. Dan itu mahal, mas. Oke. Oke, itu mau nunggu ini. Tapi mungkin kita bisa ngakalin dengan akun baru. Tapi saya belum pernah ngerjain untuk urusan akun baru. Rata-rata adik-adik perawat yang telpon Bu Beki, saya udah balik dari Saudi, saya pengen kerja ke luar negeri lagi. Saya tanya, kamu pulang dari Saudi, apakah resign atau minggat atau deportasi? Minggat itu dalam artian sebenarnya dia abis masa kontrak, adik-adik itu suka careless, mas. Abis masa kontrak, cuti, gak balik. Itu namanya minggat, mas. Itu susah. Itu susah balik ke Saudi. Takutnya dari klinik dia itu buat report, dia gak bisa balik, mas. Tapi kalau misalnya dari rumah sakitnya gak masalah, dia bisa balik, aman. Itu harus ngetekan. Surat pengalaman kerjanya kan juga gak dapat biasanya kan, kayak gitu. Betul, gak dapat. Karena kadang-kadang ya mereka gak mikirnya sejauh itu. Nah, kalau misalnya dia bilang, Bu Beki, saya dideportasi karena data perusahaan bermasalah. Nah, saya gak sarankan dia untuk datang balik ke Saudi. Oke, masuk. Dia biasanya kasih opsi untuk ke Qatar, ke Emirates, ke Kuwait, atau ke Singapura. biasanya saya kasih saran yang lain. Kenapa? Karena terlalu resiko dia balik ke Saudi. Takutnya dia udah ngurus segala macam sampai di Saudi dia direjek balik lain. Oke, oke. Oke. Kau fokus lagi ke pertanyaan saya. Jadi, kapan sebaiknya mengurus data flow? Sebelum berangkat ke luar negeri atau setelah sampai di sana? Sebelum. Sebelum? Kalau punya uang sebelum. Kalau, misalnya gini. Ini sebenarnya cerita, tapi kayak curhat juga sebenarnya. Curhat-curhat gak apa-apa? Jadi, minggu kemarin saya itu dapet beberapa, banyak ya mas, banyak. Mereka minta buatin data flow. Dan mereka sudah di Saudi. Mereka sudah di Saudi semua dan mereka minta buatin data flow. Mereka udah kerja di rumah sakit. Kebayang gak mas? Dia harus deal dengan beradaptasi dengan culture yang baru. Dia harus berhadapan dengan culture shock. Dia harus berhadapan dengan homesick. Dia harus berhadapan dengan kesulitan dalam bahasa komunikasi di rumah sakit ataupun di klinik. Dan dia harus dipusingkan dengan data flow. Kebayang gak mas? Itu, makanya saya bilang padahal itu maksudnya agentnya itu harusnya udah tahu data flow itu dikerjakan di Indonesia. Karena saya pernah ribut itu sama agentnya gara-gara itu. Saya bilang tolong lah karena saya kan berdirinya dari profesi mas. Terlepas dari saya itu cari duit dari ngirim perawat ke luar negeri istilahnya. Tetap aja saya bawa profesi saya. Saya ini perawat. Janganlah. Resikonya tinggi. Akhirnya ngapain? Itu benar. Ada beberapa perawat yang sebenarnya saya udah protes ke perusahaan tersebut dan anak itu minta buatin data flow sama saya. Tapi yaudah lah kita lebih fokus ke adik-adik perawatnya untuk apa juga urusan sama perusahaannya. Kita lebih fokus bagaimana kita kasih solusi sama adik-adik perawat ini. Yaudah kita bantu kerjain data flow-nya. Dia aja gak ngerti bobeki data flow ini apa? Kebayang gak mas? Sudah di Saudi sana. Akhirnya dia bilang kamu ada waktu kapan nanti saya kasih telepon kamu biar saya jelasin dulu data flow apa. Jadi dia tahu per metrik tapi dia gak ngerti data flow apa. Yaudah kita jelasin detail baru dia paham. Baru liatin. Jadi dia juga gak ngerti jadi semua dokumen dikasih mas ke saya dari training yang apa ijazah nurse-nya segala macam. Kalau data flow kan nurse gak perlu mas. Cukup ijazah S1 aja. Oke ya. Jadi itu loh mas yang kadang-kadang membuat tiris. Kenapa saya itu sebenarnya ya sebenarnya untuk ngerti data flow ini gak 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 banyak duitnya mas. Pusingnya aja yang banyak. Tapi tapi kalau gak kita turun tangan ke seperti ini kan gak semua mereka ngerti. Gak semua. Jadi makanya disitu yang saya mulai mulai belajar apa sih data flow itu. Oke. siap-siap tablet apa tadi migra. Bodrek migra. Bodrek super itu. Oke. Karena semalam saya berapa. Detil-detil terlalu detil. Oke. 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 Tadi udah sampai kemana ini? Oke. Kapan berarti saya jelaskan lagi data flow sebaiknya diurus sebelum berangkat ke luar negeri. Oke. Tadi juga udah disebut berapa lama proses pengurusan data flow itu normalnya berapa? Paling lama berapa gitu? Paling lama 35 hari. Enggak mas. Kalau reguler itu 35 hari biasanya selesai. Tapi itu depend on tergantung dari verifikasi kampusnya sama tempat dia kerja dulu. Semakin cepat mereka di verifikasi semakin cepat juga selesai. Kadang-kadang enggak. Sampai 35 hari udah kelar mas. Jadi saat misalnya gini mas kita apply nih hari ini. Terus kita langsung bayar. Itu enggak nunggu hitungan 1-2 hari itu orang data flow langsung verifikasi ke kampus mas. Makanya anak-anaknya harus kalau saya bilangin adik-adik yang mau verifikasi data flow itu saya minta untuk telpon kampusnya dulu. Kasih tahu orang kampus pak kalau ada telpon dari data flow tolong dijawab ya pak saya pengen bekerja ke luar negeri dan mau diverifikasi data secara internasional. Jadi biar kampusnya ada rasa bangga alumni-nya maupun negeri dan juga dari kampusnya juga verifikasinya lancar. Seperti itu. Kalau untuk pengalaman kerja juga sama. Makanya saya minta kalau adik-adik perawat itu karena itu akan sangat berpengaruh dengan prosesnya mas. Makin cepat verifikasi makin cepat juga selesainya. Oke. Dan banyak kampus yang tidak tahu tentang proses data flow. Ini tugas kita. Ada yang miris mas. Ini apa? Data flow ini apa? Udahlah gak usah. Ngapain? Gak dapat duit juga kita. Parah gitu kalau gitu. Semoga dari podcast ini ada ya. Dari poltekus-poltekus kata dari kampus-kampus yang mendengar. Amin. Ya. Enggak buat kita. Buat alumni-nya juga. Iya. Itu enggak satu dua aja mas. Kampus yang Mbak Beki coba dong tolong cariin ada enggak alumni kami di luar negeri. Dalam arti mau akreditasi ya. Kemarin dari kemarin kemana aja kok gak dicari. Ada-ada mas. Oke. Oke. Lanjut-lanjut. sedikit lagi ini. Udah panjang ini. Nanti gak ada yang nonton. Kuatannya habis. Dipotong-potong aja mas. Oke. Berapa lama eh berapa lama udah tadi. Biar lebih jelas lagi. Apa akibatnya kalau hasil data flow-nya negatif. Kita bisa apply setelah kayaknya satu tahun atau kalau kita bisa ganti akun ya sudah tadi udah dijelasin. Ganti akun atau kalau memang mau nunggu itu maksudnya mau diperbaiki tuh. Misalnya dia red. Dia itu cuma salah di mana mau diperbaiki. Nah iya kayak gitu maksudnya. Yang itu emailnya harus aktif itu kita bisa itu masih take time juga mas. Karena verifikasi ulang itu mereka gak mau dalam waktu dekat. Main tahun juga mas. Tapi bisa gitu ya. Bisa. Tapi gak tau kalau kalau misalnya mau delete akun akunnya di delete terus buat baru itu mahal mas. delete akun lebih mahal daripada buat akun baru mas. Kalau gak salah kalau delete akun itu sekitar 4 jutaan kalau akun baru itu 3 juta setengah. Kalau dulu seperti itu. Pokoknya saya ingatnya 2021 saya itu ada satu yang bermasalah dia kita membutuhkan 7 juta setengah untuk pengurusannya. Oke. Yang terakhir ini kesalahan-kesalahan yang umum dalam mengisi data flow yang perlu diperhatikan. Tadi udah sebagian dibahas cuma mungkin lebih fokus. diperhatikan. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.